Halo Sobat Prestasi, kembali lagi dengan saya. Di sini merupakan sesi selanjutnya yaitu bidang FTR atau Fisika Terapan dan Rekayasa. Di sini saya sudah bersama dengan salah satu dewan juri di bidang FTR yaitu dengan Prof. Vanar dari Badan Reset dan Inovasi Nasional. Dan kebetulan di sini baju kita sudah merah seperti itu melambangkan semangat yang menggelora dari generasi Indonesia. Luar biasa. Luar biasa. Nah mungkin kita masuk ke materi yang akan kita bahas seperti itu Prof. Nah tadi kan Profesor sudah mereview atau menilai dari naskah laporan akhir yang sudah masuk. Mungkin ada puluhan sampai ratusan naskah seperti itu. Mungkin bisa disampaikan kesan atau hal-hal menarik yang ditemukan dari naskah laporan akhir di Opsi 2022 ini. Silahkan Prof. Terima kasih Kak Oki dan sahabat Prestasi, adik-adik peserta Opsi 2022. Jadi tahun ini adalah tahun ketiga setelah kita bertemu dengan pandemi COVID. Dan kami para juri di FTR ini merasakan ada penurunan kualitas naskah dari adik-adik peserta Opsi. Dari 2020, 2021, dan 2022 tahun ini. Jadi ini kelihatannya ada pengaruh ya dari pandemi COVID kepada juga tingkat tadi kualitas tema riset termasuk tadi disampaikan oleh juri sebelumnya. Masukan-masukan dari para juri ini adik-adik tahun ini tidak begitu mendalami dan langsung dilaporkan tanpa ada perubahan. Tentang laporannya ya, tentang tema-temanya ini juga kami mencari yang terbaik dari yang masuk. Ini juga semakin sulit ya. Jadi mungkin adik-adik yang untuk tahun depan dan selanjutnya ini perlu mencari ide-ide yang lebih orisinil sebagai solusi atas masalah yang adik-adik hadapi di lingkungan tempat tinggal, di sekolah, maupun di masyarakat secara luas. Selamat berjuang mencari ide-solusi. Luar biasa ya. Mungkin kesannya masih relatif sama dengan sebelumnya. Mungkin kurang diperhatikan review-review dari tahap proposal sebelumnya. Mungkin kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya yaitu pada bidang ethical clearance. Mungkin ini sedikit jadi pertanyaan seperti itu kan Prof. Di bidang FTR kan biasanya ada yang membuat alat, membuat aplikasi, seperti itu. Bagaimana dengan peran ethical clearance di bidang FTR seperti itu Prof? Jadi ini adik-adik ethical clearance atau clearance ethic itu memang secara konsep itu banyak dipakai untuk riset yang menggunakan subyek atau obyek manusia. Yang kedua itu menggunakan obyek hewan. Dan yang ketiga itu menggunakan obyek barang berbahaya. Jadi termasuk misalnya adik-adik yang membuat prototipe, membuat alat ketika itu dibuat di laboratorium itu sebenarnya tidak perlu clearance ethic. Tetapi ketika adik-adik membuat prototipe, kemudian itu diminta diuji coba oleh manusia, nah ketika melibatkan itu ini perlu clearance ethic. Nah apakah yang mencoba itu orang normal atau tidak, atau misalnya ada orang yang punya kebutuhan khusus, atau ada adik-adik yang di bawah 18 tahun. Nah ini perlu ada namanya clearance ethic. Jadi subyek ini harus dilindungi keamanannya dari perawatan yang ada, juga harus ada izin dari orang dewasa. Jadi biasanya kalau adik-adik misalnya membuat prototipe atau membuat aplikasi, dan itu minta diuji coba ke adik-adik yang SD misalnya ya, nah ini perlu ada namanya letter of concern, maksudnya adalah surat keterangan bahwa walinya atau orang tuanya itu mengizinkan anaknya sebagai subyek. Dan di sana juga dinyatakan bahwa para subyek peserta yang sebagai informan atau sebagai responden ini, itu punya hak untuk menarik diri, menghentikan, mengisi survei, menghentikan dari kegiatan riset, itu harus dijamin. Termasuk ketika misalnya nanti sudah selesai datanya diambil, harus dilindungi data pribadinya, tidak boleh dimunculkan namanya, apalagi misalnya itu terkait dengan misalnya orang yang berkebutuhan khusus. Nah itu harus dilindungi sebagai subyek manusianya maupun identitasnya. Baik, terima kasih Prof. Jadi mungkin itu jadi salah satu concern ya, jadi di bidang yang membuat alat, misalkan yang membuat alat untuk membantu yang disabilitas perjuntan netra dan sebagainya itu Prof ya. Baik, mungkin kita lanjutkan ke pembahasan yang selanjutnya. Silahkan. Mungkin FTR kan biasanya agak punya perhatian yang lebih tinggi seperti Prof, karena membuat alat, membuat aplikasi yang teknologi yang modern seperti itu. Mungkin Prof bisa memberikan tips hal-hal apa yang mungkin jadi perhatian atau concern buat teman-teman dalam rangka menuju final opsi 2022. Oke, ini pesan untuk adik-adik dan teman-teman sahabat prestasi Indonesia. Ketika adik-adik ini membuat alat, membuat prototipe atau apa, ini sebenarnya harus clear, jelas masalahnya apa. Kemudian ide solusinya itu yang adik-adik harus gali. Jangan dibalik ya, adik-adik punya prototipe, punya solusi, tapi tidak menyelesaikan suatu masalah. Nah ini biasanya adik-adik ini punya jawaban, tapi tidak bisa mencari masalahnya apa. Nah ini tidak clear, sehingga selalu kita mencari ada tiga poin ya. Jadi latar belakangnya itu jelas, masalahnya jelas, kemudian adik-adik punya ide yang solutif dan kreatif serta inovatif, kemudian adik-adik tahu bagaimana menjawab pertanyaan yang didefinisikan itu. Kami para juri dimanapun, baik yang nasional maupun internasional, tidak pernah berpikir bahwa adik-adik itu bisa membuat sendiri prototipnya, harus menyelesaikan diri, tidak. Boleh meminta bantuan orang lain, tetapi itu idenya itu dari adik-adik. Jadi selalu teknologi itu hanya tool atau alat untuk membantu menyelesaikan. Jadi prototip atau alat itu bukan tujuan. Nah itu yang harus di clearkan. Baik, luar biasa. Jadi mungkin yang selama ini pendapat yang kurang tepat mungkin, kebetulan saya juga kurang paham ternyata yang jadi fokus dari FTR itu ternyata adalah bagaimana alat itu bisa men-solve masalah yang didefinisikan secara itu perfect. Mungkin itu menjadi hal-hal yang sangat penting untuk sobat prestasi yang akan segera berlagak di final opsi 2022 untuk mendapatkan atau merebutkan medali emas, perak, perunggu, dan juga penghargaan khusus. Mungkin hanya sekian yang bisa kita bahas di sini. Opsi 2022 Meneliti itu seru! Bye! Sampai jumpa di final! Sampai jumpa di video selanjutnya! 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 Sampai jumpa di video selanjutnya!